Terima kasih Tentu Meskipun tidak ditunjukkan pada Agama tertentu secara eksplisit Kalau dilihat dari rangkaian itu Ya jelas Urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke baik teman-teman Sadara-sadara sekalian Kita update soal berita Kasus Arya Wedekarna yang Masih viral, nah saat ini Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Bali Mendorong Arya Wedekarna alias AWK Dicopot dari anggota Dewan Perwakilan TRH DPDRI, hal tersebut disampaikan Oleh ketua harian Bidang hukum MUI Bali Yang bernama Pak Agus Samejaya Di Din Pasar ya Nah Pak Agus Samejaya mengatakan MUI Bali meminta Badan Kehormatan DPDRI Mencopot AWK Karena pernyataan yang Kontroversialnya itu Karena ini bukan hanya Persoalan umat Islam di Bali saja ya Ini luas ya Terlebih ini bukanlah Kasus pertama AWK Selama menjabat sebagai senator Yang bikin kontroversi ya Nah Pak Samejaya menyebut saat ini Sudah ada 30 lebih organisasi masyarakat Islam Yang setuju untuk melaporkan AWK ke kepolisian Ya AWK sebenarnya sudah klarifikasi lah Soal penutup kepala yang katanya Tidak menyinggung agama tertentu Namun klarifikasi ini Ditepis oleh MUI Bali Pak Samejaya Ya kita tontonlah videonya berikut ini Ya kalau terkait dengan aksi demonya Saya pikir ya itu merupakan hak Untuk mengukurkan pendapat Dan menyampaikan pendapat masyarakat Yang mungkin bukan mungkin lagi Memang merasa tersakiti Atau terkesewakan dengan statement-statement AWK Dan itu kita tidak bisa cegah Kedua Aksi itu menurut saya lebih Lebih baik daripada kemudian Mereka melakukan aksi-aksi secara tidak terkoordinir Secara tidak terorganisir Dan kemudian mungkin aksi liar Yang akan meresahkan masyarakat Bali Saya tetap mengimbol kepada seluruh umat Di Bali untuk tetap menjaga kerukunan Toleransi dan lain sebagainya Nah jadi Yang jelas kalau dalam perspektif saya Sebagai ketua bidang hukum MUI Bali Itu hanya akan melakukan dua Apa namanya upaya Satu yaitu akan melaporkan dia ke Badan kehormatan DPDRI Dan kedua akan melaporkan Secara hukum atas adanya dugaan Tindak pidana penisahan agama Itu yang menjadi rekomendasi Rapat ormas-ormas Islam Yang dilakukan pada Dua hari yang lalu Atau kemarin malam Bersama lembaga kegaman Islam Yaitu MUI Bali Tapi di balik itu semua AWK kemarin kan sepertinya berusaha Untuk membela kepentingan Bali Agar beberapa Atribut Ataupun Tradisi budaya Bali Digunakan dalam Menyambut tamu di front line Airport bandara Cuman apanya yang Pak Gus anggap itu Pernyataannya yang menyinggung perasaan umat muslim Pernyataannya yang mengatakan bahwa Dia Menginginkan bahwa Yang Bekerja di front line Atau front liner-front liner itu adalah Gadis Bali Saya pikir itu gak ada masalah Gak ada masalah sama sekali Asal atau sepanjang Kemudian tidak Membias kepada Persoalan Politik identitas Dari umat lain Yang Dia katakan bahwa Apa itu penutup yang tidak jelas Tidak jelas Ini bukan middle east Dan lain sebagainya Perlu dipahami oleh kita semua bahwa Berhijab bagi umat Islam itu adalah Sebuah kewajiban agama Baik dia Duduk di depan Di belakang Dan lain sebagainya Dan hijab bukanlah Tradisi Atau budaya middle east Di seluruh dunia Bagi Seorang muslimah Wanita Islam Itu diwajibkan untuk menggunakan hijab Nah Kira itu Itu yang menurut Teman-teman kemarin Di ormas-ormas Islam Yang sangat menyinggung Perasaan Terlebih lagi Ada kalimat-kalimat tambahan Misalnya Agamamu apa Kemudian apakah agamamu Tidak mengajarkan Hal itu Dan lain sebagainya Tentu Meskipun tidak ditunjukkan pada Agama tertentu secara eksplisit Kalau dilihat dari rangkaian itu Ya jelas Tentu itu Tapi dari Ada video Klarifikasi oleh WK Dia menyatakan Tidak ada menyinggung agama Bagaimana menurut Pak Just Ya boleh-boleh saja Dia melakukan Klarifikasi itu Tapi kalau kita lihat Rangkaian Kejadian itu Secara utuh Itu Dia sudah sangat jelas Sangat menyinggung Umat kami khususnya Saya kurang tahu Dari umat lain Tetapi Itu dikaitkan dengan Soal Pemakaian hijab Kemudian Dianggap itu sebagai Tradisi Middle East Dan lain sebagainya Yang kemudian Dikaitkan dengan Pernyataan berikutnya Tentang agama Kemudian Apa namanya Apakah tidak Agamamu tidak mengajarkan Hal itu Dan lain sebagainya Ya AWK kan memang Kerap kontroversial Dan dilaporkan oleh Banyak pihak Termasuk elemen Dreset Bali ya Kepoda Bali Kalau tidak salah Sudah ada dua laporan Tapi hingga saat ini Masih Mentok Tidak ada Perkembangan Apakah dengan Momen ini Pak Agus Dengan Elemen Umat Islam Tidak akan Lakukan langkah hukum Kedepannya Ya itu Sudah Jadi Amanat Dari seluruh Umat Islam Ormas Islam Yang kemarin rapat Itu kurang lebih Sekarang 30-an Normas Islam Yang rapat Dengan MUI Tetapi Lebih penting Dalam kita Berkehidupan Berbangsa Dan bernegara Sebetulnya Statement AWK itu Bukan hanya Mencederai Keyakinan Umat Islam Tetapi yang Jauh lebih Esensial Dan Substantif Sebagai warga bangsa Statement AWK itu Sudah Mencederai Prinsip-prinsip Yang terkandung Di dalam Pasapan negara kita Persatuan dan Kesatuan Indonesia Kemudian Konstitusi negara Tentang Kebebasan beragama Dan sebagainya Prinsip-prinsip Yang terkandung Di dalam Bhinneka Tunggal Uka Tentang kita beragam Dan satu Kemudian Prinsip tentang NKRI Itu yang menurut saya Juga sangat Dicederai oleh Statement-statement Yang Berindikasi rasis Dan intoleran Ingat bahwa Kita ini hidup Dalam negara NKRI Semua hak Warga Memiliki hak Untuk Hidup Dan tinggal Dimanapun Nah jadi Sebetulnya Dalam Konteks Kepentingan Bangsa Dan negara Negara Tidak boleh Diam Melihat ada Oknum-oknum Apapun itu Jabatannya Yang bersikap Rasis Intoleran Dan dan sebagainya Itu sudah harus Dinyahkan dari bumi kita Siapapun itu Tidak memandang Umat dan agama Apapun itu Suku dan ras Apapun itu Jadi menurut saya Kepentingan negara Adalah Memperkokoh Prinsip-prinsip Yang ada di dalam Konsep Bineka Tunggal Ika Dan NKRI Sehingga Sebetulnya negara Punya kepentingan Dan harus Ambil alih Mengambil peran Dalam Kasus-kasus Seperti ini Jadi negara Bertindak Jangan diserahkan Kepada Masyarakat Nah inilah penting Siapa Yang mewakili negara Ya tentunya Institusi-institusi Pendagang hukum Oke ya Jadi teman-teman Saudara-saudara sekalian Ucapan Arya Wedekarna ini Telah membuat Situasi Menjadi Tidak nyaman Dan Mengganggu Keharmonisan Hubungan Antar agama Di Bali Ucapan Arya Kata dia itu Tidak sepantasnya Dikeluarkan oleh Seseorang Toko publik Dan pejabat negara Nah Semestinya Arya ini Paham lah Dirinya ini kan Digaji oleh pajak Yang dibayarkan oleh Seluruh masyarakat Indonesia Bukan hanya Dari daerah Tertentu saja Ya meskipun Dirinya Merpresentasikan Masyarakat Bali Arya harus ingat Dia ini duduk Di DPDRI Yang merupakan Jabatan di tingkat Nasional Bukan daerah saja Sebab itu Semestinya Apa yang dia Pikir dan katakan Itu semestinya Mencerminkan Sebagai seorang Negarawan Bukan justru Memecah Belah masyarakat Nah Oleh karena itu Nanti Kita Lihat lah Bagaimana Kedepannya Apakah Arya WD Karena ini Akan Dicopot Apakah Dipecat Apakah Dihukum Atau Lepas Begitu saja Seperti Kasus-kasus Kontroversial Yang sebelumnya Tunggu update Informasi berikutnya Jangan lupa Subscribe Oke itu Informasi yang bisa Kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa